Oke teman-teman, kita udah sampai Pantai Serang dan ini kita nyewa beberapa tenda ya buat nginep di pantai dan ini proses lagi dirakit sama emasnya wah ini tendanya sama kayak punya ku cuman kalau punya ku double layer berarti ada 3 tenda ya? gak tau ada berapa mas kita nyewa? 8 8 8 tenda kabur tendanya terbang gak tau, ada orang ini harus ditancap angkur ada orang ya di dalam lagi ngerakit di bagian dalam ini ada yang merah juga dan itu pantainya ya sebelah sana gak kelihatan cuman lampu-lampu perahu nelayan kita belum lihat siang ya teman-teman dengan angin pantainya ini lumayan pencang terus disana juga ada lagi tuh yang disana capek tuh aku sih ngerakit ini buat 3 ya? iya bareng-bareng dalamnya ada alasnya mas ya? enggak tadi minta oh enggak ada ya? oh wih tidur di pasir jadi oh alasnya seperti ini oh iya maksudku ada ini ya bawahnya tuh enggak apa-apa enggak ada lah anak badang kita pasir iya mantap wih bomal udah kayak anak pantai guys pantai nah ini dipasang youtuber ya mas? bukan siapa sih? ini konten konten abal-abal ini kek masanya harusnya layarnya dulu oh iya bukan tindanya kamu pada manja biasa masang tindanya sendiri enggak ini beda beneran aranya beda jadi harus layarnya dulu oh kita berjajar ke sana ya mbak? ke sana ya? oh iya ada berapa ke-8 tindak doang requestnya tindak doang katanya iya tak kalau sama tiker juga ada tapi nambah 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 juga pak pak masih mas kalau sama tiker nambah berapa? oh iya soalnya pasir semua kan pasir nambah mas? nambah tikernya tingkat aja semua jadi 70 besok bongkarnya berapa mbak? kalau besok mas jam 8 biasanya jam 8 pagi saya bangunnya jam 10 gimana ini? mas in malam segitu loh mas nanti ada siaran dari informasi siaran tindaknya bongkar gitu ya? iya suka pasang lautnya ya? enggak sih tapi disini tindakan mandi oh alhamdulillah mandinya berarti di pojokan sana mbak? mandi di kamar mandi lah mbak kalau mau itu berenang kalau berenang sarangnya harus di ke sini aja di daerah sini sama yang sana kalau di sana lebih dalam oh berarti ini peringatan dilarang berenang buat di daerah sini apa di sini aman? boleh berenang dimana? oh iya iya karena laut lautnya lautnya serem guys mengerikan iya kalau turun 5 meter aja kena air iya embaknya lagi proses pemasangan tenda kalau buat penyewaan ini sering enggak mbak? kalau ini kalau pas ada event kalau ada event sekali sewa berapa? kalau sewanya kalau info semua info sama nasi kadang ada oh ada makan 130 udah plus makan oke nanti kita promosikan di channel youtube UD Potret madepnya sama semua pintunya depan itu ya abu-abu nah ini masih baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 8 namanya ini teman-teman ada 8 set alam pumuak turun yang kebawah nah backlight iya rai semua tapi ini satu layer nama penyewaan tendanya apa masih? warung SPS warung SPS jadi satu input sama warung SPS oh jadi satu input sama warung SPS oke siap jadi ada proses pemasangannya 3 orang salah nah ini juga ada peringatan teman-teman ya dilarang berenang tuh gak boleh berenang kita bisa lihat lautnya malam hari ya wih gak kelihatan guys cuma putih-putih dimana gitu ya itu ombaknya ombaknya besar tapi gak kelihatan kalau yang di pinggir mantai kan memang ada peraturannya ini kalau di belakang masih-masing batang juga tersisa jam lama pagi tapi kalau yang di tempat yang gunung buat yang kini itu bisa ada lagi ada juga ada juga di tempat lebih ke di tempat perkampingan ke pemandangannya beritempat sama warung yang dapat belakangnya sana bukit-bukit ya itu apa karang bukit-bukit mas besokan kita misalnya mau jalan-jalan itu banyak sandarnya perawatan itu semalim bukit iya ada jalannya asmat juga terima kasih terima kasih sudah menumpuk teman-teman sudah jadi ya untuk tenda kau keng teman-teman ini kita ketemu sama Pak Santo Pak Santo ini kakaknya ya Pak kakaknya Mbak Naila ya Nah Naila Pak Naya Mbak Naya dan insyaallah besok Pak Santo ini mau memberikan kita menu makanan ikan bakar ya Pak siap mantul nah nih biar terang sedikit karena lighting pasanto aslinya mana Pak asli dari Cirebon aslinya Cirebon cuman dapat istri orang-orang belitar nah istrinya ini yang adiknya ya ya adik eh kakaknya kakaknya Mbak Naya ya Matar Suwun Mbak Naya berkah selalu sehat selalu Matar Suwun juga Pak Santo siap ada masalah kita enggak tahu kalau semua berkah ya amin amin enggak tahu kalau disini ada subscriber CAA Mbak Nayanya wa aku sore udah kita udah di perjalanan ini kalau siang rame pantainya Pak rame ya apalagi kalau hari Sabtu Minggu wuuh cuman lumayan aksesnya ini yang susah kita dari tadi di rumah jam berapa kik jam setengah lima berangkat jam setengah lima berangkat ya kia Masya Allah hampir dua jam hampir dua jam jalannya agak rame iya sih udah gitu jalannya kecil betul lainnya ada Cak pulang konti cak konti iso iso hehehe kangen upload sinyal disini susah es perjuangan �� brentan bc mam